Intro Direktur eksekutif dari Serikat Perusahaan Pers Indonesia sekaligus pimpinan redaksi majalah PR Indonesia Asmono Wikan melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan Batam Senin 29 Februari 2016. Kunjungan yang diterima oleh Direktur Promosi dan Humas Purnomo Andiantono beserta jajaran BP Batam merupakan rangkaian kegiatan majalah PR Indonesia. Berikut kita simak wawancara eksklusif dengan Asmono Wikan selaku pimpinan redaksi majalah PR Indonesia dan Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers Indonesia. Saudara kembali dalam info Humas BP Batam dan kali ini kami berkesempatan untuk langsung melakukan interview dengan Bapak Asmono Wikan selaku Direktur Eksekutif dari Serikat Perusahaan Pers Indonesia dan juga pimpinan redaksi dari majalah PR Indonesia. Nah Pak Asmono, kemarin di hari Minggu Pak Asmono mengadakan sebuah event yang dirasa cukup banyak diminati oleh PR korporate karena seperti ajang belajar ringan dan juga reuni Pak kemarin ya oleh diikuti semua PR dari kota Batam. Bagaimana Pak maksud dan tujuan diadakannya acara tersebut dan kenapa harus di Batam? Ya, PR itu kan sekarang adalah sebuah provasi yang elegyan pening ya. ada sebuah kebutuhan untuk terus meng-exercise tentang isu PR. nah, maka kemarin kami masih lebih aring Indonesia yang dimulai Sityan predator Trust Invest bersama teman-teman parlamentis diri yang disini mencoba untuk datang ke Batam untuk kembali kita main courage, pengetahuan, dan skill kelantuan di sini tentang ADP. Nah, mengapa Batam? Karena saya pikir Batam adalah sebuah kawasan yang satu-satunya. Nah, di sini berkumpul begitu banyak penduduk yang saya pikir, karena apalagi Batam punya nilai satu-satunya dengan order, dengan lidara tetangga segala macamnya, komunikasi menjadi penting sebenarnya. Kompleksitas kawasan ini menjadi sebuah challenge bagi pihak. Karena kalau pihak itu sebenarnya, itu bekerja real pada saat ada challenge yang besar. Kalau situasi yang normatif, pihak itu relatif juga, tenang-tenang saja. Hujan bagi pihak itu pada saat ada situasi krisis. Nah, penting kita tidak berat ada krisis setiap saat. Nah, kita datang ke Batam, kita berjumpa dengan teman-teman yang punya passion, punya keinginan kuat untuk mengembangkan kemampuan kekerahannya. Dan kita bahagia sekali, dan kami berharap akan seharusnya supaya muncul sebuah komunitas PR yang benar-benar dinamis. Tidak sekedar lahir kemudian mati. Ini bukan organisasi formal yang memang kita dorong, tapi semasa komunitas cair yang disuruhkan berkumpul orang yang memang PR betul, atau memang orang yang terhadap PR, bisa teman dari marketing, atau belakang mungkin teman-teman media yang bisa terlibat di sana berkumpul dari satu, lalu kemudian bikin acasa ringan-ringan tetapi bermanfaat. Ya, ada impact-nya. Nah, santai tapi ada. Nah, tentu hasil ini tentu bisa diuji. Ya kan? Pertepan dari hasil kumpul-kumpul ini, dibakar kantor masing-masing, kemudian kumpul lagi, bahkan kantor lagi, sampai ini acasa-kumpul. Dan kita berlibat tahu karena ini sebuah daerah yang sangat challenging pentia. Betul sekali, Pak. Tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan, menurut Bapak, setelah kemarin ada acara bertemu dengan beragam macam kalangan PR ya Pak, mulai dari media, korporat, swasta, dan lain sebagainya. PR bagi sebuah korporat atau perusahaan seberapa penting sih Pak? Dan seberapa besar peran PR untuk membangun sebuah citra dan juga reputation? Oke, basically sebenarnya PR itu strategi. Jadi PR harus ditempatkan pada level-level strategi. Dalam konteks, kalau kita bicara teori tentang PR, misalnya dari komunikasi atau dialogasi, bahwa PR itu harus menjadi strategi function dari manajemen. Artinya apa? Setiap manajemen, entah itu organisasi, korporasi, atau manajemen dalam arti di sebuah pemerintahan daerah, Bupati, Wali Kota, dan Kumpulau, ketika mau membuat keputusan itu. Mereka maksudnya sebagai CEO wilayah, CEO kooperasi, CEO organisasi, atau pemilik operasi, harus ngasih prianya. Kenapa? Once ketika itu mau dikomunikasikan ke publik, melalui media, baik media mainstream, maupun media non-medium, atau media sosial, tentu strategi komunikasinya sudah ada di kepala si PR ini. Nah, oleh PR kemudian diterjemahkan hasil keputusan rapat tersebut, atau pemujakan itu, menjadi sebuah pesan komunikasi yang menarik. Nah, itulah yang saya sebut sebagai peta strategis dan pentingnya PR bagi manajemen sebuah organisasi. Nah, jika ini terjadi, maka PR akan dengan mudah men-reput sebuah program untuk mengembangkan ini sejati perubahan ke perusahaan. Pada akhirnya yang akan dibidik kan reputasi. Karena the ultimate goals dari perusahaan PR, itu adalah mendorong, ikut membantu organisasi atau korporasi yang mendapatkan reputasi. Nah, reputasi ini kan sebuah proses yang takes time. Itu butuh waktu bertahan-tahan, bahkan mungkin bisa ratusan tahun. Tapi kalau tidak dikuali dengan baik, itu akan beruntung. Nah, kalau citra, reputasi dapat, kita akan dapat dengan sendirinya. Kalau citra itu kan polesan, kemasan. Bukan berarti sebuah hal yang kemudian dipoles jadi bagus, lalu kita beruntung, tidak serta-merta begitu. Tapi citra ini sebenarnya lebih kulit permukaan. Jadi misalnya bikin acara, event, berhasil, itu citra. Nah, tapi kalau misalnya sebuah proses panjang, kalau tidak hanya event, event kemudian dilantikan dengan apa, ada program kerja, aksi, yang kemudian dukung masyarakat, dan itu berkelanjutan, nah itu reputasi. Nah, reputasi butuh waktu, citra bisa instan. Nah, ini dua hal yang boleh. Karena itu maka saya selalu menyatakan kepada Pak CITR, jangan terjadi citra semata, tapi yang dibidik, ada-ada yang tidak justru reputasi. Karena kalau kita dapat reputasi, reputasi itu 2 in 1. Dapetin eventnya sekalian, juga akan dapat citranya. Kalau kita doang, beruntung reputasi ke atas. Nah, itulah PR yang menurut saya concern harus dilakukan di kesana. Ini tugas PR sesungguhnya ya Pak ya? Yes, exactly. Membangun citra, tapi juga reputasi. Nah, ini akan membutuhkan waktu jangka panjang, yang tentunya kita harus pahami bersama, begitu ya Pak, sebagai seorang PR. Untuk bersama-sama membangun strategi komunikasi, yang khususnya untuk publik juga ya Pak ya? Ya. Pak, kalau berbicara mengenai kerjasama, antara SPS atau Macara PR Indonesia dengan BP Batam sudah berlangsung lama ya Pak ya? Artinya beberapa event juga melibatkan Batam dan BP Batam juga. Menurut Bapak, peran BP Batam di Batam, dan tentunya untuk perkembangan PR ke depan, seperti apa Pak? Kita bisa berkontribusi? Ya, nomor satu adalah bahwa BP kan adalah sebuah tempat yang memang punya tibas khusus ya, untuk mengembangkan perayaan ini. Nah, saya tidak akan melihat latar belakang regulasi dan sekalian, tapi saya melihat begini, tira memindah misilah anak remaja sekarang tira kekinian ya, yang kekinian adalah sebenarnya BP harus mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga yang mampu mendorong wilayah ini lebih berkembang, kalau masih tidak sekedar infrastruktur, tapi juga komunikasinya. Nah, saya sih berharap betul BP bisa menjadi, menjadi lokomotif hidup. Kenapa? Karena statistik dan berbagai kematian wisata menurutkan Batam ini sebuah wilayah yang punya kayaknya yang sangat bagus. Destinasi ke-3 pariwisata, dengan Denisa ke-3 juga. Sumbangan pariwisata Batam itu nomor 3 setelah kali dari data-data. Batam ini tadi sudah kita lulah, sebabnya Batam punya lulah yang sangat satis next to negara-negara tetangga dan segala macam. Nah, fungsi kerumasan ini sebenarnya menurut saya bisa dilakukan oleh BP. Karena BP merupakan fungsi kebiarannya, supaya bisa menjadi lokomotif bagi lembaga lain di kawasan Batam dan sebagainya. Karena, karena apa? Karena BP ini sangat beruntungan oleh oleh wilayah. Nah, Batam ini kan sebuah potensi yang menurut saya sudah given. Ya kan? Nah, jadi orang sebenarnya kalau misalnya orang melakukan sesuatu yang kreatif di sini, itu pada saat kita tidak datang dari mal. Kita berangkat dari yang sudah, ada landasan yang sudah cukup kuat di Batam. Nah, orang sudah tahu, Batam sangat populer, Batam sudah cukup famous bagi banyak orang. Nah, keharian BP di Batam pula. Nah, ini menurut saya perlu dibuat dengan tadi. Tidak hanya mengkomunikasikan apa yang sudah menjadi pencapaian BP di wilayah ini, dan itu sudah menjadi mandatory dari BP. Tapi, on the next nanti BP bisa menjadi center dari pengembangan komunikasi. Nah, saya berharap kita bisa berpisah sama ke sana. Jadi, kami di SPR sebagai organisasi pemilik media di Indonesia, dan PR di Indonesia sebagai sebuah penerbitan yang khusus yang menggiatkan tentang kebiaran. Kita pengen mengandung BP, karena tadi, ini kan kebutuhan, kalau kita bicara B Batam di sini, saya juga, saya kira, kita perlu bicara soal Sumatera misalnya. Nah, dengan posisi Batam sebagai, sebagai destinasi yang sangat menjanjikan, Batam sebagai, apa, posisi yang, posisi yang sangat strategis, ini kan biasa lokomotinya bagi daerah lain. Baik, dan kabarnya Batam menjadi central communication di Sumatera ya Pak? Ya, betul. Nah, kita sudah menyiapkan sebuah, sebuah, sebuah rencana strategis yang sangat panjang, saya kira. Kita ingin mengulang saksesori kita berdasarkan sama di tahun lalu, ketika kita bikin PR ASEAN Summit dan sebagainya macam. Nah, di era menjelang Mia, sekarang Mia sudah datang kan? Nah, persoalannya kan, Mia tidak perlu kita takutin, tidak panik, kita tidak perlu panik. Nah, kita ingin membantu teman-teman praktisi PR sosial Sumatera untuk bisa compete, untuk kompetensi. Untuk kompetensi Sumatera, untuk bisa compete, maka dia kompetensi harus tersetifikasi. Nah, kita hadir di Batam nanti, ya kan? Nah, makanya kita akan menyiapkan sebuah rencana, kikofan nanti di bulan Mei, akhir Mei. Di bulan Mei, Februari, Maret, April, 30 bulan lagi ya Pak? tentu setelah Bali, bukan kami ada rute ke Bali dulu, bulan depan Maret, kita akan membuat satu deklarasi komunitas PR untuk membranding bangsa. Nah, turunannya nanti wilayah, branding wilayah, atau regional branding. Regional branding. Nah, kita beri Batam sebagai pusat pergerakannya lah, kira-kira gitu. pusat pergerakan di Sumatera, terus di Indonesia? Betul, Sumatera. Nah, jadi kan, sebagaimana pemerintah juga punya hub destinasi wisata, Bali, Jakarta ini. Tentu, ini harus dilakukan dengan regional branding. Jadi, kita ingin mengundang nanti teman-teman praktisi kompetensi PR dari seluruh Sumatera, untuk datang ke Batamai itu, bersama-sama kita punya commitment untuk memperkuat kompetensi ilah masing-masing. Supaya apa? Supaya kalau kompetensi, maka PR masing-masing bisa membranding ilahnya masing-masing, provinsi masing-masing, kota masing-masing, dengan cara yang lebih terhukur, cara yang lebih komprehensi, cara yang lebih menarik. Kalau nanti berhasil dapat apa? Bahkan membedakan traffic. Sejujurnya apa? Yang akan dapat benefit untuk ilahnya masing-masing, atau kolkulasi masing-masing, atau organisasi masing-masing. Nah, Batam kita jadikan sebagai center of excellence bagi PR se-Kawasan Sumatera. Mudah-mudahan bisa terangkan. Baik, kita tunggu nanti Pak acaranya di bulan Mei, dan tentu saja BP Batam akan tetap turut serta seperti biasa. Jadi co-founder. Baik. Baik, Pak. Terakhir, sebenarnya kalau mau ngobrol soal PR, saya jadi panjang nanti Pak ceritanya. Jadi kita akhiri dengan conclusion saja. Harapan tentunya untuk PR dan juga Batam sendiri tentunya ke depan Pak. Ya, nomor satu, saya pribadi berharap bahwa PR itu yang bisa menjadi berkembang menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. PR bukan secara vertical function, tapi PR sebagai strategic function. PR bukan secara tukang kutu, tukang grouping, tukang yang membuatkan tasknya bos, segala macam, bukan hanya tukang kawasan. Tapi, diribatkan sebuah proses pengambilan keputusan yang sangat besar. Sehingga misalnya, kalau kita di Sarabatam atau kan Sumatera, kalau misalnya ada sebuah rencana, sebuah upaya untuk membranding kawasan ini oleh sebuah institusi, bagaimana kepri, buka-buka-buka yang banyak, atau 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 dimanapun, nah, maka PR harus teribat gitu. Nah, setelah itu jadi, maka yang kedua, setelah ada penguatan kompetensi. Nah, PR yang kompeten lah, yang akan bisa kompetitif dengan PR asing yang masuk. Itulah sebuahnya, maka PR harus ikut menjadikan dirinya, menjadi tuan rumah di karakter ini. Kita nggak perlu terlalu panik dengan situasi persaingan, sepanjang temen-temen Pak CBRB mau punya willingness untuk lebih kompeten. Nah, untuk kompeten, itu tentu sebenarnya tidak sulit, tapi juga nggak dengan banget. Tinggal putus passion untuk mau belajar. Tunggal, kemudian, mau mengikuti uji kompetensi, supaya punya benchmark. Nah, saya kira harapan kita, kalau itu jadi, sekali lagi, aura, ataupun wajah komunikasi PR, bangsanya akan berbeda. Dan saya kira, ini tidak mulut-mulut. Mudah-mudahan 5 pertanyaan akan datang, kita bisa melihat perbedaan. Orang melihat Indonesia, setelah dikomunikasikan dengan benar-benar, oleh PR-nya, dengan sekarang. Insya Allah. Kita harapkan bersama ya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Asmonowikan. Terima kasih banyak. Bulu saya juga dalam PR. Terima kasih, Pak Asmonowikan. Sampai jumpa di bulan Mei. Nah, saudara-sampai tadi, kita lihat sudut pandang seorang Asmonowikan, melihat batang dari sisi public relation, dan kita harapkan, kita sama-sama willingness to be competent, atau siap untuk menghadapi segala persaingan, khususnya untuk menghadapi, atau kita sudah menghadapi sebetulnya, Pak, Masyarakat Ekonomi Asia. Nah, saudara, saat ini saya kembali berkesempatan untuk melakukan perbincangan ringan, bersama dengan Corporate Communication Manager dari Bright PLN Batang, yaitu Bapak Rudi. Selamat datang di BB Batang, Pak. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Pak Rudi, kalau kita berbicara dalam konteks PR, kemarin baru saja dari SPS dan Malam Majalah PR Indonesia mengadakan sebuah event di Batang, yang juga didukung penuh oleh Bright PLN Batang. dari sudut pandang Pak Rudi, selaku salah satu bagian yang mendukung infrastruktur dalam bidang penjadian listrik misalnya di Batang, tapi juga menjadi bagian dari, bagian PR itu sendiri. Menurut Pak Rudi, dengan event kemarin, apa, Pak, yang didapatkan para PR yang ada di Batang, yang mengikuti kegiatan tersebut? Oke, terima kasih, Nova. Pertama, saya ingin melihat dari sisi infrastruktur dulu, PLN Batang sebagai supporting infrastruktur di Batang. Secara historis, PLN Batang ini kan lahir dari otorita Batang. Ya, lahir dari otorita Batang, kemudian diserahkan ke PLN tahun 1993, dan 1993 sampai ke tahun 2000, berubah menjadi anak perusahaan. Nah, secara historis, hubungan antara BP Batang dengan PLN Batang sangat dekat, sangat kuat. Bahkan, kalau bisa saya usahkan, darahnya di tubuh. PLN Batang itu adalah sebagian darahnya dari Batang. Nah, pada saat ini, perkembangan infrastruktur klinisikan di Batang sudah sangat amat baik, dengan ditunjang oleh kapasitas yang sangat membadai. Sekarang, beban puncak kita itu 320 MW, dan kapasitas daya yang masih tersisa itu sekitar 80 MW. Jadi, dengan infrastruktur penunjang daerah industri yang memang dipasarkan oleh BP Batang ini, maka PLN Batang sebagai supporting untuk infrastruktur klinisikan, sangat siap untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan listrik. Jadi, ketika BP Batang menarik investor dari luar, dari Bandar Negara, dari Jepang, dari Singapura, dari mana-mana pun, dari sisi infrastruktur klinisikan sudah sangat amat mendukung. Nah, itu yang pertama yang ingin saya bicara mengenai masalah infrastruktur klinisikan. Kemudian, mengenai masalah kegiatan PR kemarin, jadi kami dari BP Batang support penuh kegiatan PR, karena bagaimanapun kita harus kolaborasi bersama untuk meningkatkan PR-nya Batang baik secara nasional maupun secara internasional. Bagaimana Batang sebagai border area, jadi itu menjadi advantage bagi Indonesia, itu adalah kerjaan kita semua, kerjaan orang PR. PL Batang adalah bagian kecil dari PR itu sendiri. Dengan kita mengandung PP Batang, mengandung instansi lembaga lain, baik itu pemerintahan maupun swasta, ayo kita bersama-sama, kita berkolaborasi agar Batang kembali kita naikkan ya, naikkan reputasinya secara nasional maupun secara internasional agar Batang menjadi menarik bagi siapapun yang datang ke Batang. Baik Pak, seperti yang Bapak sampaikan bahwa Batang memang di-branding sebagai kawasan industri Pak, dan hal perpenting yang biasanya ditanyakan oleh investor adalah bagaimana kelistrikanya begitu ya. Dan PLN Batang yang merupakan saudara lah ya Pak, dengan BP Batang sudah menyediakan itu dengan cukup, artinya ini kemudian menjadi memadai untuk mendukung Batang sebagai kawasan industri. Pak Rudy, dalam sisi PR, menurut pengamatan Bapak, kita berbicara dengan ribatan Pak, peran PR sejauh ini di seluruh instansi atau korporat dan juga swasta, apakah sudah cukup strategik untuk mendukung in press Presiden bahwa ada keterbukaan informasi yang cepat diterima oleh publik Pak? Ya, tentunya peran PR kita sadari pada saat ini sangat strategis, terutama apa yang kita lakukan itu harus kita informasikan kepada masyarakat. Ya, perkembangan pembangunan itu harus cepat kita informasikan kepada masyarakat. Terutama yang saat ini kita lakukan, kita sedang membangun proyek-proyek pembangkit untuk mengantisipasi kebutuhan listrik sampai 5 tahun ke depan, jadi kita sudah menyiapkan 190 megawatt. Nah, itu harus kita informasikan kepada publik bahwa tidak ada isu mengenai defisit listrik seperti yang dialami oleh orang lain di Batam. Nah, ini kan peran PR, peran kita di PR maupun di Humas ini harus benar-benar strategis agar apa yang diharapkan oleh manajemen sampai kepada masyarakat, sampai kepada stakeholders kita. Jadi, dengan pemahaman stakeholders yang baik tentunya harapan-harapan manajemen terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu kan lebih baik. Itu bagaimana sukses kita menyampaikan pesan-pesan manajemen kepada stakeholders inilah salah satu menjadi KPA-nya PR. Betul, Pak Baik. Untuk conclusion kita, Pak Rudi, mungkin harapan ke depan terhadap Batam sendiri, Pak. Secara keseluruhan, impaknya bagi masyarakat Batam dan juga bagi nasional tentunya. Jadi, kekuatan PR di koridor Sumatera ya, yang hub-nya adalah di Batam, itu akan mengangkat titara Batam kembali di mata internasional melalui media PR. Tentunya banyak media lainnya seperti tourism dan lain-lainnya tentunya. Tetapi dari sisi PR, bagaimana kita mengangkat rating Batam supaya menarik. Apakah menarik dari sisi industri atau tourism atau hal-hal lainnya nanti PR lah yang akan meramu apa yang akan ditunjukkan dari sisi Batam itu sendiri. Baik, terima kasih banyak, Pak Rudi. Kita bertemu lagi di bulan Mei, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak Rudi. Terima kasih banyak, Pak Rudi. Selaku Corporate Communication Manager dari Bright PLF Batam. Demikian pemerintah informasi BP Batam. Terima kasih tidak malah. Terima kasih tidak. Terima kasih banyak, Pak Rudi. Terima kasih mówiącaya. Terima kasih.